Panitia Seleksi Jabatan Tinggi Pratama Kabupaten Pandeklang mencatat sebanyak 20 orang secara resmi telah mendaftar ikut lelang Jabatan Eselon 2B di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Pandeklang. Kedua puluh pelamar tersebut merupakan pejabat Eselon 3 di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pandeklang. Nantinya proses pemilihan akan dilaksanakan secara transparan dan mematuhi aturan yang berlaku. Mereka yang terpilih diharapkan dapat membawa inovasi baru untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintahan di Kabupaten Pandeklang. Kepala BKPSDM Kabupaten Pandeklang Muhammad Amri mengatakan jumlah pelamar tersebut sudah memenuhi jumlah target pengisian jabatan tinggi pratama. Maka tahapan selanjutnya akan dilakukan asesmen bagi pelamar yang belum melakukan asesmen. Namun Amri menyebut beberapa pelamar sudah pernah melakukan asesmen sehingga tidak diwajibkan kembali untuk ikut asesmen kali ini. Kemarin sudah 20 orang yang daftar untuk 7 CPT. Artinya bahwa sudah memenuhi syarat, target itu sudah syaratnya tercapai. Sehingga pada hari ini kita nanti akan terapat parsel. Sebelumnya, Panitia Seleksi Lelang Jabatan Tinggi Pratama membuka peluang bagi ASN di Kabupaten Pandeklang untuk mengisi 7 kekosongan jabatan eselon 2B. Di antaranya Kepala Diskom Santik, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Perhubungan, Direktur RSUD Berkah, dan 2 jabatan staf ahli bupati. Ranggai Kaputra, Jurnalis Banten TV dari Pandeklang memberitakan.